Di daya yang terakhir itu saya juga bisa perpindahan itu tidak bisa konsentrasi juga seperti di awal saya, jadi banyak hal yang tidak perlu, hal terseharan yang banyak saya lakukan. Apa tadi menang angin ya malah justru ya? Emang menang angin ya, jadi ini susah lebih untuk mengontrol permainan, tapi dibalik ini juga saya juga banyak hal terseharan, banyak memberi poin lawan yang mudah. Apa di target di tahun 2023 ini? Masih akan terus bermain ya? Saya juga belum tahu ini, saya paling untuk tahun ini masih bisa sampai di tahun ini, karena masih ada sponsor sampai pertengahan tahun ini. Jadi apa nih? Turnamen yang terdekat apa nih kira-kira? Mungkin harus di Thailand Master ini. Tom gimana ngeliat sekarang nih, tenggal Indonesia, Ginting sudah menyodok ke posisi 2 dunia. Dulu kan kamu yang paling tinggi, teringkat 3 ya setelah era topik. Gimana ngeliat pemain-pemain di bawah kamu sekarang? Ya masih banyak. Kalau saya dari pribadi sampai saya masih bisa main sampai sekarang ini berarti regenerasi juga berjalan lambat saya rasa. Juga masih banyak pemain-pemain muda yang bisa mengikuti turnamen di level 500 lebih ini. Juga keluarga saya sendiri juga ya menurut pendapat saya karena saya masih bisa bermain di level ini. Mungkin ya mungkin lebih banyak jam terbang lagi untuk yang dibawa-bawa untuk Jodoh dan Ginting. Untuk dibawanya juga Jodoh dan Ginting ya? Karena juga untuk regenerasi berikutnya. Juga biar lebih baik lagi untuk Indonesia. Iya karena kan kemarin pun langkut ya angkatannya ini sudah bisa menyodok ke atas. Tapi piksar rumahnya masih main di level-level bawah aja ya? Ya itu biar netizen aja menilai. Kalau saya pribadi ya, saya cuma menurut pendapat saya dari awal saya main dari era senior saya. Sony, Simon, semuanya masih. Mungkin saya masih bisa bermain berjalan lambat. Kalau kamu melihat Victor Raksudson sekarang gimana sih? Iya memang sudah era-nya itu. Karena kan juga berganti era. Habis jamannya Lin dan Chong Wei memang sudah era-nya. Victor Raksudson. Tapi melihat kemarin yang bisa dikalkan Furnal itu tidak mungkin bahwa Indonesia bisa mengalkan? Tidak mungkin. Sekarang mungkin lebih banyak chance untuk semua pemain di sektor Tunggal. Semua bisa bergantian mungkin sekarang yang paling stabil lagi Victor Raksudson. Oke siap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.